Intro Toga Nenggolan merupakan salah satu marga di etnis Batak, Sumatera Utara dimana perkumpulan marga Nenggolan yang tersebar di wilayah Banten Barat melaksanakan ucapan syukur awal tahun 2024 atau yang kerap kali disebut Pesta Bona Taun dimana informasi yang didapatkan sejauh ini sudah beranggotakan ratusan keluarga yang tersebar dari 3 sektor yang mana untuk sektor 1 bagi wilayah Serang sekitarnya untuk sektor 2 bagi wilayah Celgon dan sekitarnya dan sektor 3 wilayah Cikande dan Cirua sekitarnya Ketua Umum Toga Nenggolan Sebanten Barat John Haire Nenggolan menyampaikan kepada Lugas TV bahwa akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda di dunia termasuk Indonesia tentunya sangat berdampak besar salah satunya perihal kekeluargaan yang berkurang pertemuan diakibatkan adanya aturan pemerintah John Haire Nenggolan juga sangat mengapresiasi seluruh anggota Toga Nenggolan yang tersebar di 3 sektor atas antusiasme menghadiri kegiatan acara Bona Taun dimana acara ini merupakan pertama dilakukan setelah pasca pandemik dan meminta ke depan ini satu dukungan, satu tujuan Toga Nenggolan Sebanten Barat berikut wancara Liputan Lugas TV kegiatan kita hari ini pesta pertanyaan Bona Taun Toga Nenggolan Sebanten Barat jumlah kakak kita ada 3 sektor sektor 1 serat, sektor 2 cilkon, sektor 3 ciruas, jadi totalnya ada sekitar 175 kakak dari 3 sektor persiapan kepanitian kita sudah rapat dari ya mungkin 2 bulan, 3 bulan yang lalu setiap arisan kita rapat ya mungkin kira-kira 70% lah terima kasih saya sebagai ketua umum Toga Nenggolan yang ada di Banten Barat ini pungguan Toga Nenggolan yang ada di Banten Barat dimulai dari tahun 1984 sampai pada saat ini tahun 2024 lebih kurang 40 tahun lah pungguan Toga Nenggolan yang ada di Banten Barat dan pungguan Toga Nenggolan ini pertama-tama sekali dibentuk bergabung dengan pungguan Raja Sirega dan pada tahun 1984 berdirilah hanya pungguan Toga Nenggolan dan yang berikutnya dampak untuk pandemik memang di masa-masa pandemik kegiatan-kegiatan pungguan Toga Nenggolan ditiadakan terutama masa-masa sekarang kayak begini yang kita adakan sebuah tahun tidak diadakan jadi masa pandemik itu kita berada di rumah dan berdoa segala sesuatunya supaya semua dalam keadaan sehat dan kita arisan hanya online online semua online itulah kegiatan-kegiatan masa pandemik di masa pandemik pungguan Toga Nenggolan jadi kesan dan pesannya khususnya semua pomparan Toga Nenggolan yang ada di Banten Barat marilah kita bergabung karena pungguan ini adalah untuk kita bersama karena di dalam kebersamaan itu kita membuat satu iuran perbulan di dalam iuran itu kita akan memanfaatkan apa yang kita berikan dan itu nanti akan diberikan kembali kepada kita marilah bergabung bagi pomparan Tenggolan yang belum mendaftar mendaftarlah pada saat ini karena kalau tidak mendaftar kata orang Batak bilang parsawaran itulah yang menjadi banyak persaudaraan artinya perkumpulan itu dan pertemuan yang paling hakikatnya itulah menjadi saudara-saudara kita yang ada di Banten ini baiklahnya itulah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati